Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Redmi, yakni Redmi Turbo 4 Beberapa bulan setelah peluncuran Redmi Turbo 3, Xiaomi resmi mulai menggarap Redmi Turbo 4 Poco F7 akan menjadi versi Redmi Turbo 4 yang diberi merek ulang Yang menunjukkan bahwa kedua perangkat akan memiliki spesifikasi yang sama Redmi Turbo 4 akan resmi diluncurkan pada kuartal kedua 2025 Tetapi masih ada waktu 8-9 bulan lagi hingga saat ini Xiaomi Temp menemukan Poco F7 beberapa hari lalu Kini kami telah menemukan Redmi Turbo 4 di basis data IMEI Menurut basis data IMEI, Redmi Turbo 4 akan memiliki nomor model 2412 DRT0AC Huruf terakhir dari nomor model C mewakili China Dengan kata lain, ponsel pintar ini akan eksklusif untuk penggunaan di pasar China Jadi apakah Redmi Turbo 4 akan hadir di pasar global? Jawabannya iya Ponsel pintar tersebut akan berganti nama menjadi Poco F7 Seri Poco F7 akan resmi diumumkan pada Mei 2025 Poco F7 memiliki dua nomor model yaitu 2412 DPC0AG dan 2412 DPC0AI Huruf terakhir dari nomor model pertama G menunjukkan model yang akan dijual di pasar global Huruf terakhir dari nomor model kedua I menunjukkan model yang akan dijual di pasar India Kedua ponsel ini masih cukup lama untuk diluncurkan Pasalnya, Redmi Turbo 4 diperkirakan akan diluncurkan paling cepat pada April 2025 Sedangkan Poco F7 diperkirakan akan diluncurkan pada Mei 2025 Pasalnya Poco F6 dan Redmi Turbo 3 baru diluncurkan beberapa bulan lalu Kedua ponsel pintar ini diharapkan diluncurkan dengan prosesor Qualcomm terbaru Redmi Turbo 4 dapat dilengkapi dengan Snapdragon 8S Gen 4 Namun, detail tentang prosesor tersebut saat ini belum diketahui Kita tidak sabar untuk melihat apa saja yang ditawarkan kedua ponsel pintar ini Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari Redmi Turbo 4 yang sudah mulai digarap oleh Redmi Apa pendapat anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya